Baik di video ini saya akan jelaskan kepada Anda apa sih dan bagaimana sih struktur iklan Google AdWords itu Beda dengan Facebook ya kalau Facebook itu ada tiga yang pertama adalah campaign kemudian adset dan terakhir adalah ad Nah berbeda dengan iklan Google, Google ini ada 4 level ya Anda bisa lihat disini ada hijau, kuning, biru, dan merah Hijau adalah Google AdWords atau account Google ya kemudian yang selanjutnya adalah kuning adalah campaign, campaign adalah nama kampanye kita Biasanya kalau di campaign itu apa sih nama dari kita ya nama campaign kampanye kita Kemudian yang biru adalah ad group, ad group ini maksudnya apa? Nah ad group ini isinya adalah biasanya adalah laporan atau report ya report dari di iklan kita Biasanya kita isinya adalah target market atau iklannya tampil di mana ya bukan di keyword ya Kemudian billingnya ya billingnya, websitenya, dan sebagainya Nah kalau di bagian merah yaitu ad ya iklan itu adalah isi dari keywordnya ya isi dari keywordnya Konten atau materi dari iklan kita ya bisa nanti ada strukturnya nanti saya demokan kepada Anda ya Nah kalau di Facebook itu berbeda kalau di Facebook keyword atau minat atau target market itu ada di bagian warna biru ya di bagian asset ya Karena target marketnya ada di di warna biru di asset ya kalau di Facebook Kalau di Google AdWords keywordnya itu ada di merah ya atau di bagian adnya di materi iklannya Ya seperti itu ya karena kita akan mentarget berdasarkan kata kunci Nah jadi seperti ini struktur iklan Google AdWordsnya ya nanti ketika kita demo ya Anda demo akan lebih paham lagi ya Karena saya akan memberikan Anda pemahaman dasar dulu ya mindset ya atau pencerahan dasar dulu Tentang struktur iklan Google AdWords ini Oke kita lanjut ke video selanjutnya Oke kita lanjut ke video selanjutnya Oke kita lanjut ke video selanjutnya Oke kita lanjut ke video selanjutnya